Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para youtuber Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik ajakan Baik kali ini Saya akan Memperlihatkan cara untuk Mengetahui Kemungkinan komentar spam Yang ditangkap oleh youtube ya Karena ketika Konten kita unggah Banyak komentar-komentar spam Yang sudah ditangkap oleh youtube Yang terkait dengan Ajaan sub for sub Sub for sub inilah yang Dilarang oleh youtube Ya Apa aja sih istilah-istilah Ajakan sub for sub Yang telah ditangkap oleh Youtube yang merupakan Komentar-komentar spam Baik langsung aja Anda buka youtube studio Ya Kalau anda tidak punya youtube studio Segera buka aplikasi Di playstore Ya kemudian Cari youtube youtube studio Kemudian buka Kemudian install Karena saya sudah niskal Maka akan saya buka youtube studio Ya nantinya anda akan bisa mengetahui Komentar-komentar seperti apalah Yang ditangkap oleh youtube Sebagai komentar spam ya Sepintas di youtube studio Ini ada jumlah subscriber Ada Analistik Ada performa video terbaru Juga ada video Baik video yang terbaru Juga Video yang banyak Ditonton Anda juga bisa Lihat di dalam satu aplikasi Yaitu Youtube studio Baik Komentar-komentar Spam seperti apa Kita buka Di Dashboard ya Itu ada Kolom Komentar Komentar kita klik Kemudian Di Sebelah Itu Klik juga Disitu ada Dipublikasikan Kemudian menunggu peninjauan Dan Ini adalah Kemungkinan spam Kemudian klik Kemungkinan spam Nah Dari hp anda Anda bisa melihat Konten yang anda unggah Komentar-komentar spam Seperti apa Yang Sudah ditangkap oleh youtube Yang merupakan ajakan Sub for sub Sayang sekali ya Ketika Kita membangun konten Sia-sia ya Gara-gara Tertunda Monetisasinya Hanya Komentar spam Baik Ini adalah Macam-macam Komentar spam Hadir pagi Menyema Kemudian Kopi hitam Plus Paket komplit Di tempel permanen Dan aman Abus kuenya Sudah merupakan Komentar spam Kemudian Jangan lupa Mampir ya Kemudian Ditunggu Kujungannya Yang lain Silahkan Mampir ya Amanah pastinya Ini sudah Ditangkap oleh Youtube Sebagai komentar spam Dimungkinkan Saudara Ini padakan Balik bang Merapat ke rumah Singgah ke rumah Hadirnya Mak bosku Mantap Bosku Kemudian Kemudian Paket komplit Sudah lunas Kemudian Salam semangat Kemudian Juga ada Jangan lupa Subbalik ya Ini adalah Contoh-contoh Kata-kata Yang berupakan Komentar spam Kita lanjut Aja ya Padamin balik kawan Kemudian Saling support Ini adalah Komentar-komentar Spam Namun Komentar ini Bisa kita hapus Mungkin bisa akan Mencet monetisasinya Dan Perlu diketahui Ketika kita Akan Mengomentari Konten Yang lain Hindari Kata-kata Yang Dimungkinkan Sebagai komentar spam Padamin balik Ini masih Buahnya Kata-kata Yang Dirasa Sebagai ajakan Shapo-shap Ini hal yang Tidak diperbolehkan oleh Youtube Paket sudah pada Mampir ke tempatku Ya Anda juga bisa Belajar Dari Komentar-komentar Konten Anda Di Aplikasi Anda sendiri Di HP Anda sendiri Mana-mana Aja Yang dianggap Sebagai Komentar Spam Anda juga Nanti bisa Menghabusnya Seperti itu Ini terutama Bagi Para Youtuber Yang belum Dimonetisasi Yang belum Dimonetisasi Kemudian Harus Hati-hati Dalam memberikan Komentar Oke lah Kita Bangun Bersama Semoga Kita juga Sukses Bersama Oke Dan tentunya Bagi yang sudah Dimonetisasi Juga harus Hati-hati Harus juga Dilihat Kemungkinan-kemungkinan Komentar Spam itu sendiri Saya Saya khawatir Ketika Ada Indikasi Sub-for-sub Komentar Spam Sehingga Pendapatan Anda tidak Masuk di Anda sendiri Kita juga Tidak tahu Baik Bagaimanapun Juga Komentar Anda Adalah Merupakan Pilihan Anda Yuk Kita harus Sukses Bersama Kita jaga Bersama Kita juga Harus hati-hati Dalam memberikan Komentar Terhadap Konten-konten Yang lain Sehingga Tidak Bisa Dikata Kaurikan Sebagai Komentar Spam Ya Jangan Khawatir Guys Ini akan Saya Hapus Semua Semoga Semuanya Cepat Dimonetisasi Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima